Halo, kali ini saya akan melanjutkan review Nokia Lumia 520 bagian kedua Jadi setelah sebelumnya ada review part 1, sekarang ada part 2 Dimana sekarang ini saya akan mencoba bermain game Untuk melihat bagaimana sih performa dari Lumia 520 ini Oke, ya, Edi Kaskus Bang Review Gak penting Oke, ya, jadi disini ada 5 game yang telah saya download Yang paling besar adalah Asphalt Karena Lumia ini memori internalnya hanya 8GB Jadi saya gak bisa punya banyak game Karena kita tahu bahwa Windows Phone ini dia gak bisa install aplikasi ke SD Card Jadi SD Card hanya berfungsi untuk tempat menyimpan foto dan musik Ya, mungkin itu keterbatasannya Gak kayak OS Android yang bisa menggunakan SD Card untuk menginstall aplikasi Tapi mungkin ada konsekuensinya juga karena diinstall di SD Card Maka dampaknya mungkin akan membuat device-nya lemot Jadi karena di Lumia ini kita hanya bisa installnya di internal memory Maka performanya sangatlah smooth Oke, sekarang kita coba game Crazy Joker Jadi Crazy Joker Jadi Crazy Joker nya adalah game buatan Indonesia Game lari-lari and let's run Lari-lari gak ada ujungnya Ya, seperti itu Oke, kita coba bermain Space Guys Oke, play Play Ya, gini seperti ini Lari Lucu juga ya Dia ceritanya mau pergi ke Monash Tapi dengan cara lari Kenapa gak naik bus saja ya Oke Wow Jadi Wow, ini manusia super ini Dia nabrak base tapi Gak mati coy Sungguh gila Oke, tampaknya Ya, musuhnya hanya base saja kayaknya Gak ada bajai, becak, moper atau lain sebagainya Oh, dia mati Sayang sekali Ya, karakternya seperti unyil Oke Performanya smooth ya Gak ada lag sama sekali Game-nya support untuk Lumia dengan RAM 512 Oke, kayaknya udah aja Ya, patut diketahui di Windows Phone ini Aplikasi dibatasi jenisnya Ada yang bisa support 512 MB of RAM Ada yang hanya support 1 GB saja Jadi, bagi kalian yang suka gaming Tampaknya Lumia 520 ini Sayangnya RAMnya hanya 512 Sehingga beberapa game-game populer Tidak men-support Lumia 520 Tapi gak apa-apa Di sini ada Asphalt Game 3D dari Game Love balapan Dengan grafik yang sangat baik Menurut saya Dan dapat berjalan dengan sangat lancar Di Lumia 520 Oke Langsung aja Oke Sembanya kurang jelas ya Di video Oh, jelas kok Oke, kita coba Oke, loading Kita berlepan di Nevada Game-nya berjalan dengan sangat smooth Game-nya seperti burn out Kalau di PC Tabrak-tabraan Masih Kan Wuked Drift Wow Oke, game-nya lancar banget ya Gak ada lag Force Close atau apalah Ada RAM-nya hanya 512 Game-nya sangat optimize Ini gak mungkin banget Ini kalau balapan di dunia nyata Ambil kayak gini Mungkin sama supirnya gak mati ya Gue ada pesawat lewat Gak maksudnya apaan Wih, flip coy Gila ini Wow, langsung penuh Masih Wow Itu jalan di tembok Wow, agak starter Oke Menang Bang Review menang coy Oke Bisa kita lihat Sangat lancar Sekarang saya akan bahas Apa ya Tentang musik Jadi di Windows Phone ini Kita bisa beli musik Memalui Nokia Mix Radio Atau Xbox Music Misalnya Xbox Music Gak tersedia di region Indonesia Hanya tersedia di region US Sayang sekali Ya, musik di Nokia 520 ini Sebenarnya sangat standar aja ya Kenapa Karena Kayaknya hanya khusus Lumia 520 ini Tidak menyediakan equalizer Jadi Musik yang kita dengar Akan ter Dengar Ya, biasa aja suaranya Seperti itu Ya, mungkin bagi anda yang bukan audio file Hal itu bukan menjadi masalah Saya dilihat Setting audionya Ya, hanya seperti ini aja Flip to silence Oh ya, flip to silence Ini fitur yang keren Jadi kalau Ya, flip face down to silence ringer Jadi ketika Lumia ini Tidak silence Kita ingin Silence-nya dengan saya langsung Kita tinggal Ya Kembalikan Lumia Maka Lumia akan silence dengan sendirinya Ya, cukup keren Dan terakhir adalah Saya akan mencoba browsing Menggunakan Internet Explorer Kita tahu kalau di Internet Explorer Kadang Nah, untuk di PC Kadang sering di-eject Kanal mode dan segala macam Tapi ini berbanding terbalik Nah Perinternet menggunakan Internet Explorer Sangatlah Asik Responsif Cepat Dan Memuaskan Kita misalnya buka Aidsbank Aidsview .com Sebenarnya banyak browser yang lainnya Selain Internet Explorer Yang saya temukan UC Browser yang cukup terkenal Tapi Kata orang-orang UC Browser itu Banyak lag-nya Jadi saya lebih prefer pakai browser bawaan Yaitu Internet Explorer Ini karena cukup mumpuni Cepat Dan Memuaskan Lihat Sangat Responsif menurut saya Nggak ada lag Sudah starter Jadi saya Menggerak-gerakannya dengan Sangat kasar sekali Dan Tidak masalah Oke Ya Kayaknya sekian dulu Review dari saya Untuk part 3-nya Saya akan bahas tentang GPS Kamera Video Battery Dan Lain-lain Oke Thank you guys Bye